Jumpa lagi di DibuTV yang di tangan saya ini adalah OPPO Reno8 Pro 5G ini adalah smartphone terbaru dari OPPO untuk bersaing di kelas high-end buat kalian yang mencari smartphone berpenampilan beda terasa premium, kameranya keren, tapi pengen juga punya performa yang kencang dan stabil mungkin yang satu ini bisa dipertimbangkan OPPO Reno8 Pro 5G ini seharusnya jadi penerus dari OPPO Reno7 Pro 5G yang sayangnya tidak hadir resmi di Indonesia tapi untuk Reno8 Series OPPO itu untungnya sudah menghadirkan varian tertingginya ini ke Indonesia nah, di meja saya ini sudah ada 2 OPPO Reno8 Series dan dua-duanya sudah hadir ke Indonesia ada OPPO Reno8 Pro 5G yang di tangan saya dan ada OPPO Reno8 5G untuk yang Reno8 5G akan kita bahas di video terpisah nah, kalau kita bicara soal OPPO Reno8 Pro 5G yang satu ini diposisikan satu level di bawah flagship-nya OPPO jadi smartphone ini harusnya tetap bisa memberikan pengalaman smartphone kelas atas kita lihat dulu isi box-nya ada unit dengan screen protector yang sudah terpasang lalu ada charger, lalu ada charger, lalu ada charger ini adalah charger Superbook 80W kabel USB Type-C juga ada di sini, ada case, ada dokumen, ada SIM ejector juga untuk desain, OPPO menyebutnya sebagai Streamline Unibody Design back cover-nya terbuat dari kaca Gorilla Glass yang didesain dengan teknik sedemikian rupa sehingga back cover ini menjadi satu kesatuan bahkan sampai ke modul kamera-nya ini mirip dengan flagship-nya OPPO, yaitu OPPO Find X5 Pro modul kamera yang besar ini dikatakan OPPO sebagai sebuah statement kalau smartphone ini memang punya keunggulan di kameranya tidak hanya soal gaya, tapi desain back cover ini sepertinya juga ada fungsinya selain feel-nya premium berkat back cover kaca dan frame-nya terbuat dari metal lakukan modul kamera-nya ini meminimalkan kemungkinan jari telunjuk kita mengenai lensa kamera karena jari kita akan langsung merasakan posisinya ya supaya ya tidak sering-sering kameranya harus dibersihkan tidak cuma itu, desain modul kamera ini juga membantu smartphone tidak goyang saat diletakkan di permukaan yang datar nah, untuk pilihan warna ada Glaze Black dan ada Glaze Green yang kita uji yang Glaze Green ya untuk dimensinya 161,2 x 74,2 x 7,34 mm tipis ya nah, info dimensi dari OPPO ini tidak menghitung bagian modul kameranya yang memang sedikit lebih tebal kalau kita ukur ketebalan modul kameranya itu total dengan bodinya sekitar 9,6 mm untuk bobot hanya 183 gram jadi tidak berat-berat amat di sisi kanan kita lihat ada tombol power lalu di atas ada mikrofon ada satu lubang kecil juga yang ditujukan untuk membantu output speaker di sini di kiri ada tombol volume up and down lalu di bawah ada SIM tray dual SIM ada mikrofon, ada port USB Type-C lalu ada grill speaker stereo bagian bawah kalau pasangan tadi yang di atas tadi ya nah, coba kalau kita lihat dua-duanya ya ini kelihatan ya jadi output speaker atasnya ini di belah dua untuk kuatnya speaker nya sendiri terdengar cukup mengesankan suaranya lantang dan jernih tidak terdengar seperti smartphone mid-range ini sudah kelasnya speaker smartphone flagship papan atas memang nah, untuk headphone jack memang sudah tidak ada di sini tapi buat kalian yang sudah pakai TWS atau sudah punya adapter nya mungkin tidak ada masalah ya kalau belum punya TWS dan lagi mencari TWS mungkin kalian bisa pertimbangkan si OPPO ENCO R2 Pro ini dia punya Active Noise Cancelling dan Transparency Mode ukuran drive nya ada di 12,4 mm kualitas suaranya ini cenderung dominan untuk bass dan treble jadi, wah ini dinamik sih ya jadinya sudah ada sertifikasi IP54 dan ketahanan baterai nya diklaim bisa sampai dengan 28 jam kalau habis, tinggal di charge 10 menit dan ini katanya bisa untuk 2 jam penggunaan kalau untuk smartphone kelas atas, emang begini ya konsumen diarahkan untuk pakai TWS saja sebetulnya ya jadi lebih bersih juga di smartphone nya oke, kita lanjut ke sisi layar di bawah earpiece nya ini ada kamera selfie 32MP dengan sensor Sony IMX709 bukaannya f2.2, auto fokus perekaman video nya sampai dengan 1080p 30 fps oke, kita lanjut ke layar, ini ukurannya 6,7 inci resolusi Full HD Plus panel nya pakai panel Flexible AMOLED dan layarnya ini adalah layar yang flat nah, ini menyenangkan layar flat ini ya refresh rate nya sampai dengan 120Hz touch sampling rate nya sampai dengan 240Hz brightness diklaim bisa mencapai 950 nits pixel density nya 394 ppi, jadi tinggi ya dan sudah pakai Corning Gorilla Glass 5 terdapat juga In Display Fingerprint Sensor disini dan ada fitur Always On Display satu hal yang kami apresiasi dari layar ini adalah bezel yang simetris di seluruh sisinya biasanya kan banyak smartphone yang dagunya lebih tebal tapi di sini simetris di setting layar terdapat 2 mode warna layar ada Vivid dan ada Natural default nya ada di Vivid kalau kalian mau edit-edit foto, saran kami pasang di Natural untuk hasil pengujian color gamut nya, untuk mode Vivid kurang lebih seperti ini dan untuk yang Natural seperti ini nah, terkait refresh rate, sistem bisa menurunkan refresh rate sampai dengan 60Hz tergantung pada situasi ada saat dimana dia bisa naik turun 60Hz atau 120Hz misalnya lagi di home screen ada saat juga dimana pada saat kita masuk app seperti Youtube atau TikTok refresh rate nya akan langsung turun ke 60Hz ada juga saat dimana refresh rate nya nyangkut di 120Hz terus menerus misalnya kalau kita lagi dalam mode setting ya nah, kita berhenti ke sisi belakang sekarang ada modul kamera dan ada LED Flash untuk kameranya, kamera utama adalah 50MP Sony IMX766 sensor nya ini equivalent dengan lensa 23mm tentunya ini autofocus dan perekaman video nya sampai dengan 4K 30fps untuk slow motion tersedia 1080p 120fps atau 720p 240fps untuk real slow-mo nya ya untuk kamera Ultra Wide Angle nya ini 8MP setara lensa 16mm dengan field of view 112 derajat bukaannya f2.2 dan ini tentunya fix focus untuk perekaman video dia bisa mencapai 1080p 30fps lalu ada lagi kamera makro 2MP f2.4 fix focus 4cm kamera makro nya ini sayangnya tidak mendukung perekaman video ya untuk di aplikasi kamera bawaan nya hal yang unik dari kamera nya ini adalah hadirnya chipset Mari Silicon X Imaging NPU chipset ini tadinya adanya di Oppo Find X5 Pro kelas flagship sekarang dihadirkan di Oppo Reno8 Pro 5G ini jadi smartphone satu ini adalah satu-satunya smartphone di seri Oppo Reno8 yang memiliki chip Mari Silicon X kalau yang bertanya-tanya, Mari Silicon X ini apa? ini adalah sebuah Neural Processing Unit buatan Oppo Neural Processing Unit atau NPU ini adalah prosesor khusus yang bertugas untuk akselerasi AI dan Machine Learning AI ini lebih difokuskan untuk meningkatkan kualitas kamera dengan cara kerjasama dengan SOC utama yang ada di dalam smartphone ini menurut Oppo, Mari Silicon X membuat smartphone ini mempunyai kemampuan noise reduction yang lebih baik serta memungkinkan fitur Ultra Night Video dan AI Highlight Video bisa aktif untuk resolusi sampai dengan 4K 30fps Ultra Night Video membuat video lebih terang saat dalam kondisi gelap dan AI Highlight Video membuat Dynamic Range Video jadi lebih seimbang untuk sisi gelap dan terangnya kalau tanpa Mari Silicon X ini fitur-fitur tersebut hanya bisa aktif untuk resolusi sampai dengan 1080p 30fps saja nah, beralih ke spesifikasi internalnya untuk SOC atau chipset atau prosesornya dia menggunakan Dimensity 8100 Max penambahan nama di belakang SOC MediaTekster ini sepertinya adalah efek dari peran tuning dari sisi produsen bukan berarti ini adalah SOC yang berbeda Max di sini menandakan bahwa SOC ini dituning bersama dengan Oppo kontribusi Oppo ini dimungkinkan karena Mediatek memang menyediakan program Dora atau Dimensity Open Resource Architecture kita sudah pernah lihat produsen lain juga ada yang melakukan hal yang sama tentunya ini bagus ya, jadi ada sedikit kustomisasi di sini untuk RAM, 12GB LPDDR5 dan sampai dengan 7GB RAM Expansion bisa ditambahkan di sini untuk storage 256GB UFS 3.1 untuk varian RAM dan storage yang lain tidak ada, hanya ada yang ini saja baterainya 4500mAh tepatnya 2250 tambah 2250 karena chargingnya sampai dengan 80W Superbook ingat ya, Superbook ini bisa nge-charge cepat banget salah satunya karena menggunakan 2 baterai terpisah dan dia juga sudah support Quick Charge 9V 2A untuk cooling system, Oppo menyebutnya sebagai Ultra Conductive Cooling System ini merupakan perpaduan Vapor Chamber beserta Graphite Sheet yang ukurannya cukup besar untuk penyebaran suhu yang lebih merata seperti apa hasilnya nanti kita lihat di pengujian suhu untuk sensor, ada Geometric Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor, Accelerometer, Graffiti Sensor dan Gyroscope juga ada di sini untuk security, dia punya In Display Fingerprint Sensor dan ada Face Unlock juga OS-nya pakai ColorOS 12.1 tentunya ini Android 12 terkait update OS, Oppo Reno Series dijanjikan akan dapat 2 kali Android update dan 4 tahun security update jadi lumayan panjang ya ColorOS 12.1 ini menghadirkan banyak fitur dan customization yang keren tapi ada 1 fitur spesial yang mau kami bahas di sini yaitu Background Stream lewat fitur ini kita bisa nonton YouTube dengan fitur Background Stream artinya video tidak akan mati saat kita pindah ke aplikasi lain ini fitur yang bermanfaat sekali di mana kita jadi bisa nonton podcast atau dengar lagu sambil melakukan aktivitas lain di smartphone ini biasanya fitur Smart Stream ini hanya untuk kondisi layar yang mati saja bukan dibuat Background Stream sembari multitasking seperti ini fitur Background Stream ini bisa diakses melalui Smart Sidebar dengan cara swipe dari sisi layar seperti ini nah ini fiturnya kan, keren banget ya nah lanjut ke konektivitas tentunya dia bisa 5G ya 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya dan dia sudah kompatibel dengan operator seluler di Indonesia untuk WiFi nya sudah WiFi 6 Bluetooth nya versi 5.3 untuk kodec nya dia punya SBC, AAC, LDAC dan berbagai kodec Qualcomm ATX juga ada di sini jadi walaupun SOC MediaTek kodec Bluetooth nya masih lengkap di sini kemudian tentunya dia punya NFC dan dia punya WiFi sharing nah kalau nanya display output via USB port bagaimana? nah ini sayangnya di sini belum bisa ya oke kita lanjut ke pengujian performa dalam setting baterai, di sini ada opsi untuk High Performance Mode default nya itu tidak aktif nah kita lihat bedanya ya AnTuTu 9 skor nya agak aneh di sini High Performance Mode jelas memberikan peningkatan yang besar di sini tapi ini tetap bukan skor dimensi 8100 yang paling tinggi yang pernah kami dapatkan bahkan sempat disemprot di bawah AC juga dia tidak tembus sampai skor 800.000 performa nya sepertinya agak ditahan di sini lalu Geekbench 5 High Performance Mode memberikan peningkatan yang signifikan tetapi multi-core di dimensi 8100 lain paling tidak bisa 4000 harusnya ya tapi di sini sedikit lebih rendah kemudian untuk 3DMark Slingshot Extreme Unlimited grafik skor nya peningkatan nya juga signifikan ya di sini ya lalu untuk 3DMark Wild Life Stress Test nah di sini lucu ya, tanpa kita pakai mode High Performance stability nya sudah 99% kalau High Performance nya di aktifkan dia tetap 99% yang berbeda adalah base skor nya naik dengan cukup signifikan lalu GFX Bench 1080p Car Chase Offscreen peningkatan nya juga cukup lumayan ya kalau kita pakai High Performance Mode di sini beralih ke CPU Throttling Test mekanisme Throttling nya terbilang baik tidak ada penurunan performa yang signifikan dilihat dari Benchmark Oppo Reno8 Pro 5G ini memberikan performa yang kencang dan juga stabil meskipun ini bukan skor dimensi 8100 paling tinggi tapi sudah layak dibilang kelas flagship ya lagian Base Smart tinggi-tinggi tidak penting lah yang penting kita lihat nanti performa di aplikasinya seperti apa sekarang kita masuk ke gaming seperti biasa di smartphone Oppo pada umumnya saat masuk ke game kita bisa akses game tools dengan cara slide dari sisi layar yang ini di dalamnya ada fitur-fitur pendukung gaming dan kita juga bisa mengatur setelan performa di sana ada Low Power Mode, ada Balance Mode, dan ada Pro Gamer Mode secara default, dia diset di Balance kalau mau performa gaming yang maksimal arahkan ke Pro Gamer Mode tentunya dan untuk tes kali ini, setting baterai juga kita setel di High Performance Mode sekalian saja, hajar rata kanan Genshin Impact, settingannya di highest 60 fps skenario nya berjalan balik-balik sampai sekitar 30 menit hasilnya unik, di mana terlihat smartphone ini menahan frame rate di kisaran 45-50 fps fluktuasi nya juga cukup unik, di mana frame rate ini naik turun tipis-tipis untuk 9 menit pertama lalu sepertinya setelah mencapai limit suhu nya frame rate jadi rata di 45 fps terus menerus di menit ke-18 terjadi kenaikan frame rate lagi ke 50 fps yang kemungkinan karena suhu nya sudah mulai turun tapi itu hanya bertahan sebentar, karena setelah itu ditahan lagi ke 45 fps sampai menit ke 30 dan yang menariknya, dia tidak pernah turun ke 30 fps ini pengalaman yang unik ya, karena jadinya sangat stabil di sini fluktuasi nya ada, tapi terhitung sangat rendah sekali mekanisme kerja nya agak beda dengan smartphone lain yang pakai dimensi 8100 juga di mana kalau yang tempat lain itu biasanya performa nya dilepas tapi setelah panas dia trottling, bahkan bisa sampai di bawah 30 fps jadi fluktuasi nya tajam, kalau di sini enak nih tapi ingat, ini pengujian tanpa kipas ekstra sekarang coba kita pasangin fan cooler ya hasil nya ternyata meningkat, di mana frame rate 50 fps bisa di pertahankan lebih lama memang tidak 100% rata di 50 fps ada sekali dia turun sedikit ke 45 fps lalu naik lagi ke 50 fps tapi jelas terlihat bahwa ini lebih stabil selama 30 menit pengujian yang menariknya lagi, kalau di pakai battle bahkan sampai main di stage abyss yang sampai lantai 12 frame rate nya masih bisa dapat 40-50 fps meskipun musuh nya rame ini luar biasa sekali kita juga tes di setting lowest 60 fps dan hasil nya tetap tidak mendapatkan frame rate 60 fps maksimum nya tetap di 50 fps oleh karena itu kalau main di smartphone ini mending langsung saja setting highest 60 fps visual nya jauh lebih keren kalau mau versi ranking-rankingan, mungkin kita bisa kasih A+, ya karena performa nya sudah kencang dan yang penting adalah dia stabil dimainkan dalam jangka waktu yang panjang ok, sekarang kita beralih ke Mobile Legends setting maksimum nya terbuka adalah grafis nya high dengan frame rate di high juga yang artinya 60 fps kalau segini keentengan karena kualitas grafis nya bukan yang paling tinggi frame rate nya juga di 60 fps saja lalu PUBG Mobile setting maksimum nya adalah HDR Ultra atau Smooth 90 fps akhirnya ada lagi smartphone yang by default sudah terbuka opsi 90 fps nya ini langka ya, tidak banyak smartphone non gaming yang bisa terbuka seperti ini biasanya harus butuh kerjasama khusus dengan developer game nya dengan setting Smooth 90 fps kita bisa dapetin frame rate stabil di 90 fps rata terus mau di mainin 2-3 ms, lancar-lancar saja ya gameplay nya super-super mulus lalu jari nya bagaimana? aman, mulus, tidak ada masalah di sini ok, kita lanjut ke Apex Legends setting maksimum nya yang terbuka adalah Extreme HD plus frame rate very high yang berarti 50 fps kalau kita mau frame rate Ultra atau 60 fps setting grafis nya otomatis diturunkan ke normal setting juga bisa di style ke grafis original tapi frame rate akan diturunkan jadi yang setting normal yang artinya 30 fps karena game shooter seperti ini lebih enak dengan frame rate tinggi maka kami tes di grafis normal dengan frame rate nya di Ultra hasilnya frame rate nya bisa stabil di 60 fps dari awal main sampai selesai match starter sih tidak terasa di sini ya kecuali saat mau landing di awal saja ada sedikit tapi setelah itu lancar terus mau di mainkan 3 match juga lancar-lancar saja sekarang kita lanjut ke Honkai Impact 3 setting nya rata kanan untuk opsi frame rate masih mentok di 60 fps setting 90 fps belum dibuka di sini sepertinya ya kita mainkan di stage post Honkai Odyssey 2 hasilnya kita bisa dapat 40-50 fps saat battle rame kalau lagi jalan-jalan saja kita bisa dapat di kisaran 55-60 fps dari banyak smartphone yang kami tes smartphone ini termasuk yang paling nyaman untuk memainkan game yang satu ini terutama untuk smartphone yang non gaming kemungkinan besar game ini memang optimal pakai dimensi 8100 di smartphone lain umumnya battle seberat ini bisa dapat di kisaran 30-an fps saja beralih ke Subway Server hasilnya kita bisa dapatkan 60 fps refresh rate nya entah kenapa menyangkut di 60 Hz saat game ini di jalankan jadi sejauh ini kita belum bisa merasakan 120 fps nya lalu untuk Asphalt 9, setting 60 fps nya sudah terbuka di sini tapi saat di cek, frame rate nya ternyata ini tertahan di 50 fps tidak tembus ke 60 fps belum jelas kenapa ini terjadi, tapi ya paling tidak ini lebih asik daripada 30 fps ya kemudian masuk ke Modern Warship setting nya medium plus 120 fps dan semua efek dinyalakan karena refresh rate nya nyangkut di 60 Hz, hasilnya frame rate juga mentok di 60 fps saja sudah nyaman banget dimainkan cuma kita tidak bisa merasakan 120 fps nya saja di sini jadi kesimpulannya untuk gaming, smartphone ini sangat nyaman dimainkan game apapun meskipun dengan setting yang rata kanan juga tidak ada masalah bahkan kita pernah melihat beberapa flagship yang lain tidak senyaman yang satu ini kalau mainin game berat main game nya asik, suhunya bagaimana? oke kita lihat lagi Genshin Impact kita mainkan selama 30 menit dengan settingan lowest 60 fps di layar itu 33-37 derajat celcius sementara di belakangnya di punggung di 32-37 derajat celcius kalau di highest 60 fps layarnya 34-39 derajat celcius dan di punggung belakangnya di 33-40 derajat celcius suhu segini sih sangat adem ya untuk Genshin Impact ya terkait penyebaran suhu terbilang ini sudah cukup baik bagian layarnya cukup rata penyebarannya tapi di bagian belakang itu mungkin agak aneh ya area yang masih adem itu malah ada di modul kameranya kemungkinan besar mungkin karena ukuran modulnya yang tebal tadi jadi penyebarannya hanya melewati samping modul kamera dan di bawah modul kamera kita lanjut ke pengujian baterai yang 4500mAh ini ya untuk video playback 1080p lokal kita bisa dapat sekitar 20 jam ya kurang-kurang dikit lah hasil sudah lumayan oke nih ya untuk YouTube Streaming 1080p non HDR 30 menit itu baterai nya turun sebesar 3% sementara main TikTok selama 30 menit itu turun cuma sekitar 4% Genshin Impact 30 menit Lowest 60 fps turun 12% Genshin Impact 30 menit Highest 60 fps turun 15% sementara kalau kita pasang Highest 60 fps Plus dikipasin dia turun sekitar 18% tentunya karena fps nya lebih tinggi ya disini kita bisa lihat bahwa kemampuan baterai nya terbilang standar untuk pemakaian ringan tapi untuk game terasa sedikit boros tapi ini wajar ya mengingat performanya yang begitu lancar dan kapasitas baterai nya memang tidak besar-besar banget jadi ini masih terhitung wajar lah nah untuk pemakaian charging nya bagaimana? nah kita pakai charger Superbook 80W nya ya 0-50% 13 menit saja sementara 0-Full itu hanya butuh waktu 40 menit ini terbilang cukup kencang ya sekarang kita lanjut ke pengujian kamera tapi tentunya barang sama Chris oke, di tangan saya kali ini sudah ada OPPO Reno8 Pro 5G jadi suara yang lagi kalian dengar ini adalah suara langsung dari mikrofon nya smartphone nya untuk kualitas suaranya sendiri saya bilang sudah lumayan oke jadi untuk dipakai vlogging kalau belum punya mikrofon eksternal masih bisa lah dan seperti yang teman-teman dengar ini noise nya bersih sekali disini karena di tempat ini ada semacam air terjun mini jadi ini suara noise yang kalian dengar ini adalah suara air ya dan suara vokal saya, suara obongan saya masih cukup jelas kan pakai mikrofon bawah nya ini untuk video selfie nya ini, sayang sekali videonya hanya mentok di 1080p 30 tapi untungnya, dari segi kualitas gambarnya sendiri saya suka gambarnya cukup detail, ketajamannya tidak berlebihan warnanya juga saya suka, terasa natural urusan warna bisa berubah tergantung kalian pakai fitur AI hal-life video nya atau tidak sih by default fitur ini sudah nyala, jadi baiknya dibiarkan nyala saja karena dengan fitur ini kita bisa mendapatkan dynamic range yang mantap sekali disini nih sebagai perbandingan, ini kalau fiturnya mati lalu ini kalau fiturnya aktif jauh sekali kan ya perbedaannya pencahaya nya jauh lebih seimbang kalau fitur ini aktif jadi menurut saya pakai terus saja terkait stabilisasi video masih mirip seperti smartphone Oppo pada umumnya fitur stabilisasi video nya ini mesti kita aktifkan manual baru video nya bisa stabil tapi sayang sekali, kalau fitur stabilisasi video ini kita aktifkan AI hal-life video yang tadi jadi mati kita tidak bisa mendapatkan keduanya kamera selfie nya ini punya fitur autofocus yang ditujukan untuk face tracking ya jadi wajah kita akan tetap fokus di berbagai jarak sekarang kita lanjut ke hasil kamera utamanya hasilnya seperti ini kemampuan kamera utamanya ini jelas yang terbaik ya dibanding kamera lainnya di smartphone ini tapi kalau misalnya kalian lagi ada di situasi pencahayaan yang sulit dan butuh dynamic range extra ya tinggal nyalain aja fitur AI hal-life video nya ini asiknya kalau di kamera utamanya ini video nya by default sudah stabil bahkan di resolusi 4K 30 plus fitur AI hal-life video nya aktif ini keren nah kalau 1080p60 lain cerita sih by default kalau kita setel ke sini video nya itu tidak stabil kalau mau stabil kita perlu aktifkan fitur ultra steady yang ada di sini saat kita pakai fitur ini resolusi dan frame rate otomatis jadi 1080p60 fps dan di sini baru video nya stabil kalau kamera ultrawide nya hasilnya seperti ini pergeseran warnanya cukup terasa dibanding kamera utamanya dynamic range dan detail nya jangan dibandingkan dengan kamera utamanya ya resolusi video nya juga mentok di 1080p30 fps aja fitur AI hal-life video yang tadi juga hanya berlaku di kamera utamanya aja ya kamera ultrawide nya ini nggak bisa kalau urusan stabilisasi video ya hasilnya seperti ini kalau saya bilang sih ini bukan yang paling stabil tapi just oke aja sekarang kita lihat hasil video low-light nya kamera selfie nya ini terlihat sangat noisy ya detail nya juga kurang kalau terang sih masih cukup terang gambarnya sekarang kita coba nyalain AI hal-life video nya dan ternyata fitur ini bisa membuat video nya lebih bersih dari noise detail juga bisa keangkat yang perlu kalian perhatikan ada di frame rate nya sih kalau kondisinya segelap ini AI hal-life video ini membuat frame rate jadi ada di kisaran 20an fps kalau kamera selfie nya ini saya cek ada di sekitar 24 fps kalau urusan stabilisasi video aman sih menurut saya efek jitter nggak terlalu berasa tapi catatannya ya itu tadi mau video stabil atau gambarnya bagus harus mirip salah satu nih kalau di kamera selfie nya ini sekarang kita coba cek hasil kamera utamanya kalau lihat langsung tempat ini memang gelap banget sih tapi by default video ini bisa ngasih lihat the down-up di depan saya ini cukup jelas kalau pakai AI hal-life video dia bisa lebih terang lagi tapi tetap ada resiko nya ya yaitu frame rate nya saat saya cek detail nya ternyata video ini jalan di 19 fps kalau kita pindah ke kamera ultrawide nya hasilnya seperti ini yep, nyaris nggak kelihatan apa-apa di sini karena di sini memang gelap sekali ultrawide nya ini baiknya dipakai saat terang saja urusan stabilisasi video jitter sih nggak tapi terasa stabilisasi nya nggak maksimal saja sebagai perbandingan ini saya kasih contoh sebelahan sama flagship nya Oppo yaitu Oppo Find X5 Pro karena sensor kamera utamanya sama dan sama-sama pakai Mari Silicon X kamera utamanya ini memang termasuk hebat sih untuk lowlight si Oppo Reno8 Pro 5G ini tapi yang bikin terlihat jelas bedanya saat kita pindah ke ultrawide Oppo Reno8 Pro 5G ini kan 1 level di bawah flagship ya jadi wajar kalau ada yang dipangkas sekarang kita ke hasil foto saat kondisi cahaya ideal nggak ada komplain sih saya hasil fotonya udah bagus dari pengalaman pakai saya jujur aja ada yang sedikit kurang serak sih sama warnanya tapi itu di kondisi pencahayaan yang agak tricky sih misalnya di restoran dengan lampu kuning seperti ini sebagai perbandingan ini hasil dari Oppo Find X5 Pro ini warnanya lebih mendekati apa yang saya lihat nih entah memang sengaja di tuning seperti ini atau nanti ada perbaikan saya juga kurang tahu saat lowlight menurut saya hasil fotonya ini cukup impressive ya terutama kamera utamanya sama sekali nggak butuh pindah ke mode night mode cukup pakai mode auto nya aja udah cakep banget hasil fotonya kalau ultrawide nya ya masih ketolong lah kalau di fotografi di momen banyak lampu kayak begini asik nih kalau kita pakai mode bokeh flare portrait nya saya suka sama hasilnya ini cuma agak sayang aja nggak ada kamera TL2X supaya foto portrait nya lebih keren lagi dan satu lagi agak disayangkan yaitu tidak adanya optical image stabilization jadi mesti hati-hati banget nih saat foto malem oke kesimpulan soal kameranya buat saya kamera utamanya ini impressive tapi untuk kelas high-end kompetisi nya udah lebih keras nih ada yang udah bisa kasih optical image stabilization kamera ultrawide dan selfie yang lebih baik punya kamera tele kalau di sini kamera ultrawide nya belum terasa kelas atas dan kamera ketiganya wah tentu saja kamera favorit konsumen eh bukan ini kamera favorit produsen overall saya merasa agak campur aduk pengalamannya kalau kalian tidak begitu peduli dengan kamera ekstra nya serta keterbatasan kameranya yang sudah saya sebutin tadi menurut saya smartphone ini tetap layak dipertimbangkan karena kamera utamanya yang memang impressive sih serta kemampuan fotografi low-light nya yang oke sekian pengujian kamera Oppo Reno8 Pro 5G kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya oke, kita lanjut ke pengujian selanjutnya Netflix bagaimana dia bisa L1 plus HDR10 di sini YouTube HDR video playback tentunya bisa ditambah dia bisa playback video HDR sampai resolusi 4K 60fps touch delay aman di sini tidak berasa ada delay yang mengganggu baik untuk main Real Drum maupun di PUBG juga haptic feedback nah di sini Oppo menggunakan X-axis Linear Motor setting default haptic nya bagi kami sedikit agak keras tapi untungnya intensitas ini bisa kita atur sesuai dengan selera karena ada settingan untuk haptics nya untuk harga berhubung pada saat pengujian kita belum tahu harganya jadi kalian cek di deskripsi ya harganya ya cek di deskripsi oke, pertama hal yang perlu diperhatikan belum ada IP rating di sini tidak ada headphone jack adapter juga belum disediakan di sini tapi ya biasanya pakai TWS lah ya kalau sudah kelas-kelas segini ya kemudian tidak ada slot microSD tapi ya sudah 256GB juga jadi harusnya bukan masalah di sini ya kemudian kameranya belum pakai OIS kemudian untuk video selfie nya dan ultrawide itu baru mencapai 1080p 30fps harapan kami di selfie bisa 60fps sebenarnya ya kemudian mesti di perhatikan ada beberapa game yang seharusnya bisa di atas 60fps jalannya tapi di sini belum bisa jalan karena refresh rate nya nyangkut di 60Hz dari si kelebihannya kamera utamanya keren banget di sini ya bezel layarnya simetris jadi mata enak aja ngelihatnya di situ performa gaming nya kencang dan yang paling penting stabil nya itu PUBG sudah terbuka di setting smooth 90fps suhu kerjanya wah ini sih mantep ya ini adem di sini lalu RAM dan storage nya juga sudah besar ala-ala flagship banget di sini ya charging sudah kencang banget 5G sudah ada desain nya unik unik banget bodinya juga tidak berat-berat amat karena tidak sampai 200g lalu speaker stereo nya kelas flagship di sini haptic feedback nya juga keren kelas atas lah nih ya NFC ada lalu isi box nya masih lengkap masih lengkap dan yang terakhir yang jelas tidak ada iklan di sini tidak ada iklan akhir kata smartphone ini memberikan pengalaman yang cukup menyenangkan bagi kami kamera utamanya keren performa nya kencang dan adem stabil pula desain nya juga unik ya smartphone ini dirancang Oppo untuk berada satu level di bawah flagship jadi memang pengalamannya layak dikatakan sebagai smartphone high-end di sini sisanya tinggal perhatikan saja detail-detail yang kami sudah uji ya perhatikan semua ya pada akhirnya kalau kalian ingin merasakan pengalaman pakai smartphone kelas flagship tapi mungkin seri Find masih belum terjangkau yang satu ini bisa jadi pilihan saya Dedy Irvan, CK Tribut TV